Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu Hari Satu Inovasi, Tiada Hari Tanpa Inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi suatu keharusan dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif untuk menginspirasi kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation telah hadir bersama kami di sini searah seorang inovator Dr. Yuli Hartati SPD MSI Selamat datang Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik sehat ya Bu Yuli ini juga salah seorang inovator yang baru saja menerima penghargaan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan dalam acara penganugerahan inovator Sumatera Selatan tahun 2021 hari ini kita akan membahas inovasinya Bu Yuli nih tentang pembuatan cupcake coklat, tepung ikan lele, dan tepung ubi jalar kuning sebagai alternatif makanan tambahan anak gizi kurang ya Ibu ya nah kalau udah kita ngomongin makanan apalagi untuk makanan tambahan untuk gizi kurang menarik ya sahabat inovasi mungkin bisa dijelaskan Bu latar belakangnya apa nih sampai timbul ide untuk membuat inovasi ini gitu ya terima kasih Mbak yang melatar belakangnya kami untuk melakukan penelitian ini adalah bahwa di Indonesia masalah gizi masih banyak terutama untuk masalah gizi kurang, gizi buruk, wasting, dan segala macamnya kemudian masalah gizi ini sendiri di Palembang, Sumatera Selatan ini juga masih cukup tinggi nah selama ini penanganan masalah untuk gizi kurang ini adalah dengan memberikan makanan tambahan selama ini makanan tambahan yang diberikan hanya berupa biskuit nah kami mencoba untuk mencari alternatif lain yang bisa dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga dengan memanfaatkan pangan lokal yang ada untuk membuat makanan tambahan selain biskuit maka kami pilihlah untuk membuat cupcake ini yang cukup mudah nanti dibuat oleh Ibu Rumah Tangga seperti itu jadi yang selama ini makanan tambahan itu berbentuknya biskuit ya Bu iya betul cuman Ibu berinovasi bagaimana kalau seandainya diganti menjadi cupcake coklat cuman bahan dasarnya saja yang kita modifikasi Ibu ya nah ini kalau tujuannya sendiri dari inovasi ini apa Bu? yang pasti kita menyediakan alternatif makanan tambahan untuk anak gizi kurang ini kenapa kami pilihnya cupcake karena cupcake ini cukup disukai oleh semua kalangan semua kalangan apalagi dengan rasa yang coklat anak-anak juga pasti suka kami menggunakan ikan lele karena ikan lele ini dari beberapa hasil penelitian ini kandungan omega 3 nya cukup tinggi dibandingkan kalau kita bandingkan dengan ikan laut jadi kandungan omega 3 pada ikan lele ini lebih tinggi dan omega 3 ini kita ketahui bahwa ini untuk kecerdasan anak lalu kenapa kita pilih ubi jalar? karena ubi jalar ini bisa kita temukan dimana saja dengan kandungan beta-karotinnya yang tinggi jadi tujuan kami nanti membuat cupcake ini adalah menyediakan alternatif makanan tambahan berupa cupcake dengan memanfaatkan pangan lokal setempat oke yang bahan-bahannya juga mudah dicari dan murah cukup murah jadi nanti bisa buat sendiri ya jadi kita buat sendiri gitu kalau setelah adanya inovasi ini manfaat yang dirasakan seperti apa Bu? kami merasakan bahwa ini cupcake dengan metode yang kami buat cukup sederhana tidak menggunakan teknologi yang tinggi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat oke oleh masyarakat terutama ibu-ibu yang mempunyai anak gizi kurang sehingga ibu-ibu ini dapat menyediakan makanan alternatif lain untuk anaknya dengan teknologi atau dengan cara yang cukup sederhana skupnya sementara ini di mana Bu? penelitiannya? kami masih melakukan penelitian ini sampai untuk saat ini sampai tahap kami menguji nilai gizinya kami menguji nilai gizinya dalam setiap cupcake yang akan kita hidangkan untuk anak ini berapa nilai gizinya dan kita bandingkan dengan standarnya PMT biskuit yang dari pemerintah nah ternyata dari hasil penelitian kami dengan berat yang sama nilai gizinya sama dengan biskuit yang disediakan pemerintah cuma lebih menarik ya lebih menarik anak-anak tertarik gitu ya iya betul jadi anak-anak gak terlalu bosen lah makan biskuit terus maka dia coba dengan alternatif lain untuk wilayah penelitiannya sendiri apa kita pakai puskesmas apa atau diberikan kemana gitu? iya betul karena ini baru masih tahap pembuat ke awalan jadi nanti ke depan ini akan kami lanjutkan dengan penelitian atau kegiatan pengabdian masyarakat nanti untuk mencoba memberikan cupcake ini kepada anak-anak yang mengalami gizi kurang oke inovasinya sendiri dimulai dari kapan Bu? kami mulai bulan September kemarin September 2021 iya 2021 ini mulai dari mencari metode membuat tepung ikan lele yang sederhana kemudian membuat tepung ubi jalar kuning juga dengan cara yang sederhana dan kami sangat berharap bahwa penelitian kami gunakan ini dapat dilakukan oleh ibu rumah tangga tanpa mikir teknologi apa sih alat apa yang jadi mereka bisa membuat dengan cara yang sederhana buat sendiri ya sendiri bisa jadi kalau dari ikan lelenya itu metodenya ibu proses sendiri apa kita punya mesin sendiri? jadi kami menggunakan teknologi yang sederhananya ikan lele cukup kita pilih, kita kukus, lalu kita sangrai sampai kering, lalu kita haluskan di ayak kemudian kita keringkan lagi kering kan cukup kita menggunakan kuali atau teflon yang saya rasa di rumah tangga itu punya semua gitu kan kalau memang teknologi yang tinggi kan kita harus mempunyai pengering sendiri tapi kami coba bagaimana membuatnya untuk teknologi yang sangat sederhana memanfaatkan bahan yang ada dan alat rumah tangga yang ada gitu kan baru nanti kalau misalnya kita mau komersilkan baru dengan teknologi yang ini produksi dalam betul banyak ya nah itu berapa lama bu proses kita dari mulai memprosesi lele ini gitu? kami melakukan penelitian ini karena kita cukup lama itu dalam menentukan formulanya karena cupcake ikan lele ini kami gunakan tanpa terigu sama sekali jadi murni murni dari tepung ikan lele dan tepung obi jalar jadi juga kita mengurangi ketergantungan dengan tepung terigu dan juga mungkin ini bukan hanya untuk anak gizi kurang untuk anak-anak yang autis juga bisa digunakan karena kita non glutennya jadi penentuan formulanya itu yang cukup lama karena kita terus melakukan uji coba-coba sampai ketemu tiga formula yang kami anggap bagus lalu kami lakukan pembuatan tiga formula ini lalu kami uji organoleptik ada ujinya juga ya? ada, jadi menggunakan panelis tidak terlatih dari tiga formula ini nanti terpilih lah yang terbaik yang saat ini kami uji dengan labnya untuk mengetahui nilai gizinya oke berarti sahabat inovasi ini cupcake bukan sembarang cupcake udah ada ujinya juga jadi komposisinya udah tepat jadi seandainya pun ini dimakan oleh anak yang gizi kurang ataupun autis itu memang betul-betul ada manfaatnya ibu ya walaupun saat ini pengembangannya masih dalam masih dalam proses selanjutnya jadi apalagi anak yang sehat ya bu ya yang gizi cukup ya lebih bagus lagi nambah pinter gitu ya nambah napsu makan juga oke sahabat inovasi rencana pengembangannya seperti apa bu? kalau kedepannya kami ingin bawa cupcake yang sudah kami buat ini dapat dikembangkan oleh masyarakat oke ya dalam mungkin dalam bentuk UMKM-nya melalui kegiatan yang bisa nanti mendukung perbaikan gizi anak-anak yang gizi kurang ini oke terus kami akan mengembangkan lebih lanjut iya mungkin ada bahan dasar lainnya yang di uji juga untuk akhirnya banyak alternatif tidak hanya ikan lele tidak hanya ubi jalarku iya betul mungkin nanti ada beberapa bahan dasar lagi yang kira-kira oh kalau gak ada ini kita ambil itu gitu ya betul oke nah terakhir nih pesan dan kesan bu untuk sahabat inovasi di rumah seperti apa silahkan oke terima kasih sahabat inovasi saya berharap bahwa teruslah berinovasi dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita teruslah berkarya bahwa apapun yang kita lakukan sedikit itu sudah merupakan suatu inovasi yang bisa kita lakukan untuk masyarakat dan dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Politeknik Kesehatan Palembang yang telah membantu kami dalam penyediaan dana untuk penelitian tapi kami berharap juga penelitian ini kami lanjutkan lebih ke tahap berikutnya dan juga semua pihak ketua jurusan Gizi dan juga teman peneliti kami Ibu Apriana dan Ibu Sri Agustini terima kasih atas bantuannya semoga kita tetap terus berinovasi terima kasih terima kasih sekali lagi Ibu Yuli sudah hadir datang dan sharing ya tentang inovasinya di podcast kami kami tunggu mudah-mudahan rencana pengembangan ke depannya berhasil dan kita undang lagi untuk terima kasih kita sharing lagi ya Ibu terima kasih sekali lagi sahabat inovasi untuk mengetahui lebih lanjut tentang inovasi ini dapat meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom YouTube podcast kami tetap ingat kita punya jurus 4S setiap orang adalah inovator setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya salam inovasi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.